Yo, what's up guys? Selamat datang di channel AKMLBB Jadi, di video kali ini gue bakal membuat konten tips jago Johnson dan penjelasan emblem yang sudah diupdate Nah, jadi di season 30 ini Johnson itu udah di-revame Di sini dijelaskan, kalau kalian pakai ulti, nanti temen kalian udah gak perlu ngedeketin si Johnson lagi Cukup dipencet aja skillnya, nanti otomatis temen kalian bakal langsung masuk ke mobilnya si Johnson Oke guys, jadi itu dia penjelasannya Jadi, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem, build, dan spellnya si Johnson dulu cuy Let's go! Oke guys, jadi Johnson ini punya 2 emblem yang bagus banget untuk dipakai Kalau kalian pengen pakai Johnson Damage, di sini tuh kalian bisa pakai emblem Mage dengan settingan emblem kayak gini Tapi kalau kalian pengen jadi Johnson Tank, di sini kalian bisa menggunakan emblem Tank dengan settingan emblem kayak gini Sedangkan untuk buildnya, di sini tuh ada 3 build yang bisa banget kalian pakai Oke, kalau pengen ultimate-nya singkat, di sini kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini Tapi kalau kalian pengen tebal, di sini kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini Dan kalau misalkan Immortal ini udah pecah, bisa diganti jadi Oracle atau Flatting Time juga bisa Sebenarnya build yang atas sama yang bawah itu sama aja Cuma penempatan itemnya yang beda Nah, kalau misalkan pengen pakai Johnson Damage, di sini kalian bisa menggunakan settingan build kayak gini Kalau untuk spellnya di sini kalian bisa banget menggunakan Vingans, Stone, atau Supreme juga bisa Oke guys, jadi itu dia penjelasannya Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk kombonya Di sini tuh kalian bisa pakai ulti Pas pakai ulti, pencet skill 2 ya Jangan pencet ulti lagi Nanti ultimate-nya bakal meledak Nah, di sini kalian bisa pakai nose, pakai skill 2 guys Dan kalau misalkan kalian nabrak Langsung skill 1, skill 2, basic attack, basic attack Oke guys, jadi itu dia kombonya si Johnson Jadi sekarang mah, kita bakal langsung aja masuk ke gameplaynya Let's go! Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam gameplaynya Jadi, Johnson ini tuh adalah hero Yang kuat banget Kalau misalkan udah level 4 Kalau masih level 1, level 2, dan level 3 Johnson ini tuh masih sulit untuk ikutan teamfight Ikutan teamfight aja udah susah Apalagi ngegebein MM Makanya di awal game kita bakal ke XP lane dulu Untuk minta level Di sini kita fokus level 2 dulu cuy Kalau misalkan udah level 2 Kalian bisa langsung beli item romernya Nah, kalau udah kayak gini Kalian itu tinggal fokusin aja ke level 4 Pokoknya kalian bebas Mau ngegebein MM Mau ikutan teamfight Mau ke mid lane Pokoknya bebas Mau ngebantuin jungler yang lagi dirusuh Intinya fokusin aja Untuk level 4 Walaupun di sini skill kalian gitu-gitu aja Gak ada impact Ya tetep aja guys Kalian wajib join teamfight cuy Tidak ada pilihan Nah, di sini kita tuh sempet ragu Pengen maju atau mundur Ini masalahnya kita udah gak punya skill Darah kita juga mau abis Kita pengen ngebantuin Tapi ujung-ujungnya Kalau ngebantuin kita mati juga guys Jadi tidak ada pilihan lagi Kita lebih memilih untuk balik dulu Tapi untungnya di sini musuh udah Kayak seimbang lah 3 dibalas 3 3 kill Di team musuh juga 3 kill Jadi seimbang Tapi gue lebih kasian sama si Alu Dia buff oranenya Diambil sama musuh guys Nah, di sini kita masih level 2 guys Intinya kita fokusin aja level 4 Memang kalau belum level 4 Kita tuh agak tersiksa guys Apalagi kalau musuhnya main rusuh Jadi di sini cukup sabar aja Menggunakan Johnson Kalau masih belum level 4 Kalau misalkan udah level 4 Kita bisa membalikan keadaan cuy Kalau timnya kompak ya Masalahnya Johnson ini adalah tank Yang butuh kombo guys Jadi dia mainnya main chiki Chiduk dan kill Jadi kalau misalkan kalian nabrak musuh Nah, Chiduk langsung kill Ya pokoknya gitu guys ya Ibarat kata gitu cuy Nah, di sini Lesley-nya udah mati Tapi kita masih level 3 cuy Dan di sini juga kita lagi lawan Romer Meta Yaitu si Lolita Udah gila Tapi di sini Lolita-nya mati sih Nice banget Kita ini level 4-nya lama banget ya Kita kapan level 4-nya bang Ini masih level 3 cuy Lama banget ya Let's go Santai Kita bakal langsung ke Bawah dulu cuy Kita bakal ke bawah Sekalian open map Nah, kan ada Lancelot Itu Lancelot Nyolong buffnya si Alu mulu cuy Wah, santai dulu bang Di sini gue belum level 4 Waduh, itu Hyper gue maju-maju lagi Santai bang Ini gue gimana majunya coba Santai, santai Nah, di sini udah level 4 ya Kalau udah level 4 Kita bisa Membalikan keadaan Santai Di sini pertama-tama Kita balik dulu cuy Kita tentukan musuh Yang bakal kita kill Nah, di sini kalau Parsanya mau kombo Tinggal naik aja Tapi dia gak mau kombo guys Bangke emang Oke, santai Di sini kita bakal Ngincer atasnya dulu Nah, kita bakal ciduk si Lolita yang ada lah Nah, di sini langsung skill 1 Tapi Ya gitu Gak ada kombo guys Jadi ke atas juga Kalau gak ada kombo ya Percuma Waduh Waduh Di sini MM gue yang mati ya Tadi padahal Lolita-nya Bisa mati guys Tapi entah kenapa Dia gak mati Nah, lo liat tuh Masih gak mati Oke lah Bodo amat Di sini Ultimate aku 5 detik lagi Kita bakal Menggunakan teknik Ciki lagi Dan kita bakal Ngincer Si Leslie Let's go Pakai ulti Kalau kalian pengen Pakai nose Pakai aja skill 2 nya ya Let's go Kita bakal cek di sini Gak ada siapa-siapa Tapi lapu-lapu gue mati guys Waduh Ini mah Kita bakal Ke bawah dulu guys Supaya towernya Gak dipus Sama si Yuzhong Let's go Kita juga bisa Kombo sama alu sih Set Skill 1 Skill 2 Tapi alunya Lama banget co Itu ngambil buffnya Aduh Yaudah lah Gak apa-apa lah Itu emang Emang gak bisa aja sih Alunya lagi ngambil buff oran Tapi itu anak Lo mau Majuin si Yuzhong Oke lah Santai-santai Ini alunya Emang dia Kayak offset banget guys Jadi Sepertinya Butuh di backup ya Let's go Disini kita backup Nyalain Vingens Supaya damagenya mantul Ini bisa menang gak ya Eh bisa sih Nice banget Kita dapet kill Dan Kita bakal balik dulu Kita bakal menggunakan teknik Ciki lagi Ini kita pengen Menciduk Emang musuh Tapi belum kesampean Let's go Lo naik ke Parasha Lo aduh Itu kita butuh Kombo cuy Aduh Oke lah Santai Kita bakal ke atas Lesley keliatan Langsung kitanos Meledak Let's go Woy bro Maju lah Bang Lu kok kagak maju sih Udah tau gue Gak ada Kombonya Waduh Ini bang Kill bang Let's go Let's go Let's go Oke nice Tapi disini Laningnya udah menang sih Jadi aman-aman aja ya Let's go Santai Masih belum bisa Disini Kalau pakai Johnson Ya mainnya Gitu-gitu aja sih Balik Pakai mobil Tabrak Balik Pakai mobil Tabrak Gitu-gitu doang guys Oke Santai-santai Disini kita masih belum bisa Ada ulti Langsung Balik lagi Let's go Nah Ini kita bakal Lewat Midland Let's go Kita bakal Tabrak musuh di midland Nah Lapu-lapu naik ya Let's go Kita bakal Kombo sama Lapu-lapu guys Disini Kita lihat Musuhnya pada di midland Langsung kita nos Meledak Let's go Sikat Wah ini Perang di dalam tower Wah tapi gua mati sih Waduh Kacau Ini Sama aja bohong guys Oke guys Disini Kita Udah Hidup lagi Seperti biasa Kalau ada ulti Langsung aja Pakai Meta Chiki Dan kita langsung Tabrak si Valir Namun sayangnya Si Parsha Ikutan mati Disini Darah aku Mau abis Jadi aku Lebih memilih Untuk balik dulu Nah Kita langsung Pakai Meta Chiki Dan tabrak Si Yuzong Skill 1 Skill 2 Basic Attack Namun sayangnya Si Yuzong Gak mati Kalau misalkan Darah kalian Masih penuh Cooldown Ultimate Kalian Masih lama Mending disini Kalian Join Team Fight Aja Itung Bantuin Temen Tapi kalau Misalkan Cooldown Ultimate Kalian 5 detik Lagi Nah Baru kalian Bisa balik Dan Menggunakan Meta Chiki Lagi Dan Ketika kalian Lagi pake Ulti Kalian itu Bisa Nabrak musuh Yang ada Di deket Temen kalian Misalkan Temen kalian Ada Di buff Ungu Nah Kalian Tabrak aja Musuh Yang ada Di buff Ungu Supaya Nanti Ultimate Kalian itu Bisa di Combo Sama Temen-temen Kalian Dan disini Kita Bakal Ini dulu Guys Bakal Join Team Fight Dan Emang sih Disini Gak ada Yang bisa Nge-counter Si Lancelot Jadi Lancelot Enak banget Guys Dia tinggal Sangsing-sangsing Backline aku Langsung pada Mati Nah Kita langsung Balik Ultimate aku Udah ada Cuy Let's go Kita bakal Menggunakan Meta Chiki Lagi Sekalian Kita bakal Open map Menggunakan Mobil Cuy Let's go Kita liat disini Ada siapa Leslie Tadi Dia ke atas Ya Oke Kita liat disini Masih muter-muter Mencari Mangsa Guys Kalau kalian Masih Belum Mengetahui target Ya kalian bisa Muter Kayak gini Nah Kalau misalkan Udah ketemu Langsung aja Tabrak Nah Disini Langsung kita Kombo-in Sama si Brody Nah Leslie-nya Udah mati Dan disini Kita tinggal Incer aja Si Valir Let's go Nice banget Mati 2 musuhnya Nah Mati 3 Jadi Enaknya Meta Chiki Itu kayak gini Sekalinya Berhasil Kombo sama teman kalian Ya kombo ini bakal Mematikan banget Makanya di Mythic Tinggi Atau Penjoki Dia tuh pake Meta Johnson Meta Chiduk Bedanya Kalau Penjoki itu Lebih kompak Dia masalahnya Main 5 Kalau misalkan Kalian Main 5 Kalian itu bisa Dikombo-in Sama Aldos Sama Guishon Atau Julian Atau Hanzo Juga bisa MM-nya pake Popol Kupa Dijamin OP banget guys Nah disini Kita bakal Langsung OTW Menciduk Siapa ya Ini pokoknya Musuh yang ada Bakal kita ciduk Tapi kalau bisa Musuh-musuh yang Tipis ya Yang tipis Dan yang lagi Solo Nah contohnya Ada Lesley Di atas Lagi solo Langsung kita Meta Chiduk Nah Skill 1 Skill 2 Basis ketek Jadi itu dia cuy Meta Chiduk ya Tapi kalau sama Aldos Ini bakal Lebih enak Jadi pas kalian Pake ulti Aldosnya juga Ikutan ulti Nanti Mapnya bakal Keliatan Musuhnya dimana aja Nah kalau kayak gitu Kalian tinggal Tabrak aja Musuh yang emang Kalian incer Jadi enaknya Meta Chiki Gitu sih Cuman minusnya Butuh kekompakan aja Kalau gak kompak Ya kalah Nah ada Johnson Ada Johnson Ada Yuzong Guys Dan disini Yuzongnya langsung mati Dan kita lihat Kita disini lawan Lolita cuy Romer yang Meta Tapi disini Emang kalah Sama Johnson cuy Sama Meta Chiduk ya Oke kita bakal Balik dulu ya Meta Chiki Let's go Nah disini Kita gak Bakal balik Kita bakal Langsung pake mobil Disini cuy Masalahnya ini Udah team fight Nah Dapet Empat guys Di kombo Amalapu-lapu Tapi emang Kalau udah Nah bro Johnson ini Gak bisa ngapa-ngapain Cuma Nempel-nempel aja Amal musuh Udah gitu aja cuy Tapi untungnya Disini Johnson Emang tebel sih Dia pasifnya bisa Ngasih shield Jadi kalau Darah kalian Mau abis Nanti kalian itu Bakal dapet Darah putih Dan itu lumayan Banyak cuy Nah disini Musuh pun langsung Mati tiga Kita juga bisa Ngisi darah Sambil Pake mobil Let's go Disini kita Sama lapu-lapu Kita kayaknya Bakal kombo Seperti Tadi lagi Nah kita bisa Ngisi darah Kayak gini Tinggal Muter-muter Base aja Nah kayak gini lagi Abis itu Muter lagi Pokoknya gitu-gitu aja Sampai darah Kalian penuh Kalau misalkan Udah penuh Kita bisa langsung OTW cuy Let's go Santai Satu kali lagi Nah kalau kayak gini Let's go Infokan musuh Terdekat Kita bakal lewat sini Sekalian Open map Sekalian ngecek Ini musuhnya Dimana aja Nah Lancelot Ada di midland Lolita Ada di atas Yuzhong Ada di midland Nah Kita bakal Ngebokong musuhnya Let's go Lancelot Waduh gak kena Ini aja nih Yang deket Lolita Nice banget Meta cik Kini boss Tenggol dong Santai Santai Disini Kita punya Vingens sih Harusnya aman ya Pakai Vingens Lawan musuh kayak gini Kudunya aman Tapi Balik lagi sih Ini temen-temen gue Butuh bantuan guys Nah Aman ya Let's go Aduh MM gue mati lagi Waduh Santai bang Santai Disini kita Baru ada ulti cuy Santai Kita bakal Isi darah dulu ya Nah disini Kita udah Isi darah Dan kita bakal Langsung otw Join teamfight Kita bakal Tabrak si MM Mantap jiwa MM nya langsung Kita zoning cuy Kita tebel cuy Aman aja Jadi Kita bakal Tempelin MM musuh Dan supaya Tim musuh Gak ada damage Nah Alhasil Musuhnya langsung Pada mati cuy Lancelot mati Yuzong mati Lolita mati Aman aja guys Let's go Disini kita bakal langsung Pake ulti cuy Nah Masalahnya musuh cuma 2 Tabrak Valir Waduh gak kena Tapi bohong Langsung kita Muter lagi Tabrak Nah Mantap Disini Valir Udah kita tabrak Dan Harusnya mati Nice banget Valir Udah mati Musuhnya cuma Lesley Kalo kayak gini Tinggal tabrak aja Jadi Metachiki Emang Se-OP itu guys Jadi Pake Johnson Emang kayak gitu Kuncinya cuma Butuh Level 4 Abis itu Tinggal Ciduk-ciduk aja sih Oke guys Jadi itu dia Tips Jago Johnson Di season 30 ini Kalo kalian Suka dengan Video ini Jangan lupa Di like Comment Dan di subscribe By the way Thank you banget Buat kalian Yang udah Comment Di video Sebelumnya Jadi Untuk saat ini Kita bakal Langsung aja Masuk Ke pengabsenan Let's go Selamat Untuk Bang Fadil Karena Kamu Sudah jadi Yang pertama Absen Ada Fadil Ada Jalu Ada Habib Dama Ada Dafa Ada Yoiza Ada Raditya Ada Sans Ada Cunslau Ada Rofi Ada Dora Ada Charles Ada User Ada Robi Ada Saiful Ada Ramzi Ada Username Ada Ramdan Ada Henrik Ada Marwah Ada Camilla Ada Lorpap Ada Gabut Ada Arva Ada Minato Ada Ente Ada Abdullah Ada Kopan Ada Kim Jungkook Ada Ofang Ada Kirai Ada Arthur Ada Ramadhan Ada Nabil Ada Kurniati Ada Makrof Ada Finzi Ada Belva Ada Stone Ada Gut Ada Elian Ada Teti Ada Ahmad Ada Mas Riko Ada Bilal Ada Farel Ada Bocil Brando Dan Ada Adhan